Beberapa kota, kabupaten di Jawa Timur turun level PPKM, sementara donor darah plasma konfasalen digelar di Panti, Cahaya, Mako, Armada, Duai. Ya, selengkapnya dalam Surabaya Update. Sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, PMI mengalami krisis stok plasma konvalesan dan darah. Hal ini terjadi lantaran masyarakat khawatir untuk bersinggungan dengan lingkungan medis. Untuk itu, TNI AL melalui Kormada 2 tergerak untuk mengelar donor darah plasma konvalesan dan donor darah reguler. Kegiatan ini secara serentak dilaksanakan di lantamal dan lanal jajaran Kormada 2. Ribuan prajurit Kormada 2 antre untuk mendonorkan darahnya. Melalui kegiatan sosial ini, Pangku Armada 2 menargetkan terkumpulnya 2.000 kantong plasma konvalesan dan darah reguler. Dilaksanakan atas perintah Bapak Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Mulai dari Sabang sampai dengan Perauke. Dileserakan pada hari ini. Dan terpusat atau dipusatkan di Kolin Lamil. Hasil evaluasi PPKM level 4 dan perkembangan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan perbaikan. Ada 19 kabupaten kota yang telah turun menjadi level 3. Sementara satu daerah level 2 dan 18 kabupaten kota masih di level 4. Pemberlakuan aturan PPKM pun disesuaikan dengan level yang ada. Kota Surabaya sendiri masih di level 4, namun kasus positif sudah menurun. Sehingga uji coba pembukaan mal bisa dilakukan. Namun pengunjung diwajibkan telah divaksin minimal dosis pertama. Vaksin menjadi syarat penting bagi masyarakat yang berkegiatan, seperti di mal atau tempat umum lainnya. Kemudian ke depan, di dalam pelaksanaan PPKM sesuai dengan instruksi mendagri nomor 30 tahun 2021, kita wilayah aglomerasi ada 1 level 2, 19 level 3, dan ada 18 level 4. Sementara vaksinasi terhadap masyarakat Papua yang tinggal di Surabaya juga dikelar. Dosis kedua ada 104 orang, dan untuk dosis pertama ada 45 orang. Yudha Wardana melaporkan untuk Nek.